Intro Viralnya pemberitaan mengenai 10.000 vaksin diambang ke Dalawarsa Membuat Kepala Dinas Kesehatan angkat bicara Menurut Biauddin, awal Desember lalu sebanyak 10.000 vaksin memang terancam ke Dalawarsa Jika tak disuntikan hingga akhir Desember 2021 Namun pemberitaan tersebut dibuat awal Desember 2021 Dan seluruh vaksin yang terancam ke Dalawarsa jika tidak disuntikan seluruhnya Telah habis di awal Desember lalu Sementara vaksin yang dibagikan kepada warga di akhir Desember ini Merupakan vaksin baru yang didapatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Bahkan menurut Biauddin, pihaknya kini justru kesulitan mendapatkan vaksin Untuk memenuhi target 70% capaian Hingga terpaksa meminta bantuan kepada daerah lain Ya jadi memang ini viralnya mendadak Sebetulnya itu berita lama Itu diwawancarai kalau tidak salah 10 Desember Jadi saat ini yang 10.000 itu sudah lama habis Jadi di tempat kita malah belakangan ini Jangankan ke Dalawarsa malah kita kekurangan vaksin Hari ini saja kita sudah meminjam bantuan vaksin dari kabupaten-kabupaten lain Karena memang kecepatan vaksinasi di kita luar biasa Semua stakeholder perkopi menda itu turun tangan Sehingga sehari kita bisa menyuntik lebih dari 10.000 dosis Saat ini Kabupaten Banjar masih menggenjot percepatan capaian vaksin hingga akhir tahun Capaian vaksinasi Kabupaten Banjar sendiri Hingga Kamis siang masih di angka 61% Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan